Saudara, setelah dua pekan lebih, jenasa putra gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Kanmuntas yang tenggelam di sungai Araswis akhirnya ditemukan. Menurut rencana, jenasa Eril diterbangkan pulang ke tanah air pada akhir pekan ini. Jenasa Emeril Kanmuntas, putra gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya ditemukan. Eril ditemukan di Bendungan Engahalde, Bern, Swiss, Rabu 8 Juni. Kepastian sosok yang ditemukan adalah Eril setelah tim forensi kepolisian Bern, bekerjasama dengan KBRI, melakukan identifikasi DNA. Hasil tes memastikan, jenasa yang ditemukan kepolisian Bern adalah Emeril Kanmuntas. Pada hari Kamis, 9 Juni 2022, siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA, bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Kanmuntas, atau Ananda Eril. Hal ini juga sudah disampaikan secara ofisial oleh polisi Bern melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss. Dan inilah Bendungan Engahalde, Bern, Swiss, lokasi Eril ditemukan. Kepolisian Bern menyebut, jenasa Eril ditemukan di area cekungan Bendungan. Lokasi penemuan Eril berjarak 5 km dari Sean Osteck, titik awal yang menjadi lokasi hilangnya Eril pada 26 Mei lalu. Ibu da Eril, Atalia Prarathia mengucap syukur atas ditemukannya sang putra. Di media sosialnya, Atalia menyebut DNA dirinya sudah dinyatakan sama dengan jenasa Eril yang ditemukan polisi Swiss. Rasa syukur juga tercurah dari sang ayah Ridwan Kamil, yang kembali menyusul ke Bern, Swiss. Dalam akun Instagramnya, Ridwan Kamil menuliskan, Alhamdulillah ya Allah subhanahu wa ta'ala, Engkau telah mengabulkan permohonan doa kami. Jenasaan Anda Eril Kamuntas sudah ditemukan. Adik Ridwan Kamil yang memantau proses pencarian Eril di Swiss berterima kasih kepada KBRI, Kepolisian Bern, serta pemerintah Swiss yang telah berupaya mencari Emril Kamuntas hingga akhirnya berhasil ditemukan. Selaku keluarga akan menerima Al-Malum Eril, untuk kemudian kami akan menyempurnakan hak Eril selaku Muslim, hakul Muslimi ala muslimi situn, diantaranya fa'idha ma'atarfad bahu, apabila dia wafat, maka endahlah dia diantarkan, disucikan, dikafani, disolatkan, dan diantarkan untuk dimakamkan sesuai syariat Islam sejauh yang memungkinkan dengan tetap menjaga kehormatan kondisinya. Untuk waktu, kami belum bisa memastikan pasti kapan akan tiba di Indonesia, tapi pada dasarnya kami akan lakukan secepat-cepatnya, sejauh yang memungkinkan, tergantung kondisi, situasi, sumber daya yang mendukung. Pihak keluarga menyatakan, jenazah Eril akan secepatnya dibawa ke Indonesia untuk dimakamkan. Diharapkan, jenazah Eril tiba di tanah air pada Sabtu atau Minggu esok. Tim Liputan, Kompas TV